hai oke perfect ya 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 pasang 3 percuma kalau gak dimakan kalau gak ada ke di antari oh ada namefish oke siap kita bakal dapetin namefish oke dapet halo mas bro ibu bro pari itu lagi dengan saya tentunya yang sangat asing ya yang tidak semangat tidak kenal agar bercandik ah gue disini bakal bahas cara dapetin ikan legendary atau ikan monster setiap adventure ini pembahasannya ya dalam dapetinnya bukan buat dapetin ikannya ini cara membahasnya cara gue ngasih tahu ya bukan buat dapetin soalnya susah banget tesnya itu dikit gitu dan kalau dimakan itu juga ikannya yang gue pancing nah disini adventure yang gue udah kebuka itu tiga ya adventure itu ikan monsternya beda-beda yang ini yang pertama adventure yang udah selesai di Florida itu kalau nggak salah itu ikan hiu ikan hiu kuning garis-garis kayak gini pokoknya lihat aja nah yang abu-abu kalau nggak salah eh yang abu-abu nah untuk yang yang Z-river kalau nggak salah ikan monsternya itu warnanya abu-abu kayak ikan football arwana 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 gitu tapi besar gitu bentuknya dan yang untuk Corelsea itu ikan hiu juga tapi agak berbeda warnanya kita coba di Corelsea dulu kali aja dapat gitu sebenernya udah dapet satu ikan hiu nya di Corelsea tapi nggak ke record maaf-maaf nih tapi udah ada di tank atau di aquarium udah gue dapetin satu cuma dari ini doangnya adventure yang Z-river belum dapet kalau untuk yang Florida udah dapet dua yang dari Corelsea udah dapet satu eh yang yang Z-river ini yang susah nih asli ada backgroundnya gitu background monsternya tapi agak susah soalnya nggak dimakan-makan saat gue pancing Oh iya gue juga disini udah dapet angler atau karakter yang lumayan bagus lumayan sih tapi emang bener-bener bagus di sini ada tipe attack atau tipe defense nah perbedaan apa sih yang ada di setiap karakter kalau gue saranin untuk tipe luadventure buat video selanjutnya aja soalnya kalau setiap karakter itu cocoknya ya ada yang buat vvp ada yang buat aventure kalau kalian pasti kalau udah mainin merasakan sendiri pasti di vvp kalau kalian buat kalau satu karakter gitu skillnya pasti ada yang lagu enggak berguna gitu di vvp pasti kalian bakal kalah terus gitu jadi gue bakal kasih videonya atau bikin videonya lihat aja nanti paling buat besok besok atau lusa gue uploadnya ada di sini gua udah dapet tiga champion sama tiga master tiga ya satu dua tiga empat oh lima enam tujuh tujuh Master dan sisanya amatir sama profesional ya bagus banget ini sentient pasti apalagi ini oke lanjut aja pembahasan mengenai cara dapetin setiap ikan monster atau ikan legendary yang biasa atau ikan monster bagian dari tiap kepentingan ntar yang ini aja deh semoga aja apa oke kita mulai nah oke gua kasih tahu biar enggak lupa disini lu harus perfect atau excellent atau great tapi lebih bagus perfect sih biar dapet ikannya yang besar gitu jenisnya apalagi kalau ada background monster dan monster legendary itu mungkin saya bisa naik dikit gitu biar dapetin kalau kita pasin ke titik merah yang dibuletan yang dibuletan kok banget ya dapet bugnya dikit lagi ada nah nah pokoknya yang kayak gini nih kalau nggak ada background ikan monster di belakang ini belum nggak bakal dapet monster legendary nya kita ambil yang rare nya aja oke itu bisa dua kali buat gagalin kita coba kita coba hmm epret tanan ini ikan parus yang bakal hmm gua kasih babon lu makan tuh hmm oke dapet ikan tari kok mukanya nah serem ya ikan pari ya eh mukanya lagi bawah aduh kayak muka-muka apa gitu ya nah kalau kayak gini mending lu simpen atau lu jual kalau ikan rare sih gue saranin antara gua bisa simpen atau lu jual gitu klik lihat gold nya juga kalau lu maksnya 3000 kalau mending di jual aja sih ini minimal 4k gitu buat gold nya kalau tiap rare pasti dapetnya angler angler cash apalagi kalau dapet legendary itu lebih bagus lagi buat cash nya karena disini 3000 gue jual aja nih oke teman-teman mulai lagi ya kali aja dapet ikan monster gitu ya walau agak susah gitu itu juga kalau ada background nya nanti gue kasih tau ada background monster ikannya kayak gini nih oh ada ya nah kayak gini tuh itu ada background ikannya ikan hiu nah kalau kayak gini lu bisa dapetin chance buat dapetin ikan hiu nya kalau bisa sih dapetin ikan rare nya pasti dimakan ikan hiu nya pasti lebih suka yang lebih besar gitu buat disantap semoga aja pancingannya dimakan sama ikan hiu lu dilamein aja biar dimakan sama ikan hiu nya kali aja dapet oh iya chance nya dikit banget hmm cepet lu jangan pake skill kecuali tension lu udah full gitu yang merah tuh bawa anda ketake hmm cepet lagi kok belum dimakan ya gitu emang agak susah gitu buat dapetin ikan hiu atau ikan monster nya kita turunin tension nya kita turunin tension nya kita turunin tension nya kita tarik lagi hmm cepet makan tuh kayaknya ga bakal dapet soalnya ga dimakan makan sama ikan hiu nya aduh mana ya maaf-maaf nih agak susah dapetnya walaupun ada backgroundnya tapi susah nggak dimakan-makan mau di-skill padahal nah kayak gini nih yang gue maksud Max grow rewatnya itu 9ca lu mending simpan di akuarium ini bagus banget nih buat disimpan di akuarium nanti lu dapetin golnya lebih besar gitu daripada 3k ini lu simpan yang 9ca tambahkan ke akuarium ya maaf-maaf ya enggak walaupun ada backgroundnya gitu nah gimana ya nah susah soalnya textnya juga dikit maaf nih kalau ikan legendary biasa gue bisa dapetin gitu tapi itu juga kalau ada gitu tapi lu bisa dapet di spesial kayak gini nih spesial itu juga harus sampai kebuka tempatnya atau lu main biasanya sih lu main beberapa menit gitu buka ada gitu yang ikan legendary biasa nah kita coba aja ya oke full ternyata Oh di sini udah kebuka nih Oh di sini ada yang spesial gimana ya ikan spesialnya ini lah nah ini ikan legendary spesial yang biasa tapi ini kan legendary ktr menjadi keterre reler kayak ternyataese itu ada yang reag mindful ini ada yang p pci itu bedabeda dan goldnya juga ya yaiad read pasti cloud sabi tanadi sama sih tugas tahun dari sendiri Nah gitu oke kita bakal dapetin ikan gajar dari yang biasa kok aja dapet kok kesel ya juit mulu memang kurang cocok nih ditarik bakal ya 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 jangan dong oke dapet nah kalo pas di permukaan air lu langsung tarik soalnya itu memberikan damage ke ikan hmm makan tuh oh iya nanti gua bakal kasih tau di video selanjutnya cara kasih damage ikan dengan ya muter muter biasa gitu ditarik biasa sama kalo ngedagalin skill ikan soalnya angler kalian bisa mati kalo kena damage ikan atau kena skill ikan itu bisa aja mati itu nanti skillnya gak bisa kepakai ini dia selanjutnya aja yang video buat video buat atau sama assessor ini udah tau oke kita dapet dan temen dari biasa oke temennya enak goldnya lumayan 8k dan kita bilang mancing phishing slide mantap ya kayak di tipi-tipi oke kita keteng pakodenin ya dapetin reward sebab kita penuh lagi maaf-maaf nih 2 hours later 2 2 2 ay j Yoga 1 2 3 jos Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!